Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat berjumpa kembali di di Kibernara channel letatan harian seorang pekerja migrat Oke teman-teman hari ini tanggal 12 Agustus tahun 2023 tepatnya hari bertempatan dengan hari Sabtu melanjutkan konten-konten kita sekarang kita akan konten jalan-jalan jalan-jalan kita kali ini akan menuju sebuah tempat yang cukup familiar cukup apa ya cukup terkenal orang cukup populis lah untuk di cukup populis untuk di daerah Taipei tempatnya itu bernama Jantan Mountain Hiking Trail jadi tempat ini berketinggian di atas kira-kira ya sekitar 400 met antara 600 sampai 800 meter di atas permukaan laut tempatnya cukup indah karena disantak di ketika disana ada beberapa observatory yang bisa beberapa sudut dari beberapa sudut kita bisa melihat beberapa view dari kota Taipei untuk sudut sebelah mana itu ya ada sudut sebelah satu kita bisa melihat pemandangan danau Taipei ada sebuah danau atau aliran sungai dan bandara untuk disudut lainnya kita akan melihat sebuah sebuah pemandangan top of view dari stasiun Jantan dan area di sekitarnya kendala kita hari ini adalah ya hanya satu kendalanya bahwa hari ini menurut perkiraan akan terasa sangat terasa cuaca akan sangat panas berkisar antara 32 sampai 34 derajat celsius jadi air putih itu wajib dan semoga teman-teman bisa apa ya bisa menjelajahi tempat ini juga nanti karena tempat ini menurut saya recommended tapi sebelum naik sebelum ke teman-teman pergi ke tempat ini tolong perhatikan kesehatan jaga kesehatan latihan stamina tipis-tipis karena tempat ini akan dipenuhi dengan tangga dan dindingnya dengan kecuraman yang cukup signifikan jadi tetap semangat jaga stamina dan latihan sedikit-sedikit oke teman-teman sekarang ayo kita kesana selamat menikmati ini bola cek kita juga tahu juga ini fungsinya buat apaan Oh apakah ini menandakan bahwa ini gedung olahraga yang dimana didalamnya terdapat apa terdapat lapangan olahraga itu MRT jantan nanti kita akan lurus ke sana terus belok kanan oke oke teman-teman tapi panasnya mengerikan ini sebenarnya gedung apa sih ini gedung apa sih kok ada bola sebesar itu panasnya mengerikan coy panas kita kirain ini hitam ini bayang-bayang ternyata emang dicat hitam Taipei apa itu ada festival apaan sih apaan itu saya juga tidak tahu Oh itu untuk jangkli panasnya ya Allah hahaha mau kemana Mbak banyak mau kemana eh kita masih berangkat ya Allah tak mikir kesana sorry teman-teman salah info ternyata kita ke kiri dan kanan oke jalan ya Oh nah ini tuh ternyata ini kita menyebabkan jalan kita menyebabkan jalan kita menyebabkan jalan banyak mobil kita belok kanan ini biar sedikit iya ini restoran ini bukan pastut belum ini belum buka Mbak ini nomor 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 restan with interior desain oh dia desainer interior berasa kayak di pinggiran Bali ya kayak di daerah-daerah suing untuk sang-ngurit sepuluh kemudian ketinggian bintang support kompleks siapa yang ingin suing sepertinya ya tapi ngapain yang suka boling buat apa enggak asyik nah kita akan memasuki jalan yang teduh bawahnya sudah mulai berasa perbedaan bawahnya jalannya enak bener bro jarang-jarang Pak di kota besar menekannya menemukan yang seperti ini ini tujuan kita tadi kita di mana waktu enggak ada bahasa Inggrisnya men oh ini ada ukrain hotel jantan station kita mau ke situ sekarang kita di sini dengan koordinat ini north 25080906 I121.524483 nanti kita akan naik oke let's go saya salah sepatu ini lihat teman-teman jalannya kita sudah lama tidak naik gunung tahu-tahu diajak naik tangga seperti ini hebat sekali kalau pengen tahu seberapa curam kita kita balikkan nah perawah itu seperti itu pelan-pelan lihat saya lihat kalau kita masih harus ke sana misalkan ya kalau di jalan tempik seperti ini Jika ingin istirahat Menepi Jika tidak Mengganggu Dan lagi-lagi Kita salah kostum Jalanannya Didominasi oleh Tangga ya Sebenarnya tangga ini Yang Gampang sekali membuat capek Karena apa Karena kita harus mengangkat kaki Setinggi dengan Anak tangga itu Atau tidak Yang indah Dari sini Termasuk juga pohon-pohon ini Akar-akarnya Tapi saya yakin Karena keadaan tanah disini Yang tidak sesubur di Indonesia Untuk pohon Dengan Pokok batang seperti ini Ini waktunya akan Jauh lebih lama Dari di Indonesia tanah Jika di Indonesia Memerlukan waktu 20 tahun Untuk sebesar ini Disini Bisa sampai 50 Antara 50 sampai 60 tahun Karena Kondisi tanah Terang-benar pohonnya Kita sudah berjalan Hampir setengah jam Dan kita Belum sampai Sebenarnya saya tidak tahu ya Tujuan kita itu sebenarnya kemana Tapi Tapi Kalau observatory Kayaknya ya ini Oke Let's go Bisa ya? Observatory Dari sini Kita bisa lihat Oh Kita Kita Ibu Iling I Oke Terima kasih Hehehe, nangkan saja Medok lagi kesana Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kapan kita akan mencari tempat yang lebih indah lagi dan lebih responsibel lagi dan lebih apa ya lebih bagus. Kita tahu kita akan mencari tempat yang lebih baik. Oke. Terima kasih. 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 naik uang olahraga lihat perjuangan naik perjuangan pulang perjuangan cepetan lewat gini kayaknya next ini lagi dikitnya tempat yang indah untuk ngopi senja bisalah ngopi-ngopi di sini sayang tidak ada orang merokok harusnya ada orang merokok ini tempat olahraga khusus para Manula kok aneh ya nah iya ntar itu maka ini fitnessnya para Manula kok bisa mendirikan tempat fitness untuk para Manula di sini semoga terus yang lebih dekatkan harusnya lewat gini tidak terlalu bulat jadi kita akan lewat sini kan sekarang kita lurus aja Manu takut terhadap Hai kata-kata-kata banyak sekali gandul di sini sebenarnya tempatnya tidak begitu panas enak 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 tempatnya tidak begitu panas enak 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 pengetah enak 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 inilah fungsinya jika alam itu dirawat meskipun oh pembangunan secara modern masih terus berlanjut tapi ketika alam itu dirawat pohon-pohon itu dirawat jadinya ya akan seperti ini indah dan jangan kita tadi itu yang kesono belok kanan rumah saya paling suka jalan-jalan bertempat seperti ini lihat pohon-pohonannya secara rempeler di belakang itu ada orang di belakang lihat suasananya bagus enak bener ini suasananya begitu sejuk 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 dan menyejukkan suasana yang sulit ditemui di tengah perkotaan kenapa mbak jalannya mbak nanti dari depan pertigaan itu kita belok kiri nanti sampai situ kamu pasti sudah hafal terima kasih terima kasih selamat menikmati nah kita sudah kembali ke puragaban saudara-saudara dan sebentar lagi kita akan sampai jadi ya cukup sampai disini dulu bye-bye